Hai siang hari ini maksudnya Bapak Pusatian fokus kita dalam forum penyelamatan ini pelayanan kesempatan tapi tidak terdapat kemungkinan Bapak Ibu kalau kita bisa juga menyampaikan hal yang kami akan menyampaikan progres pekerjaan dengan pelayanan kesempatan di buah-buah sebabnya masuk pelayanan kita pertama dan juga pelayanan kita menjadi bahan untuk kita bersama-sama untuk sama-sama tetap men-support program nasional ini saya rasa forum penyelamatan ini bergantung untuk tercapai komunikasi yang baik dan kejadian semangat dengan sebuah dan menjaga khusus asistansi pembinaan untuk peserta bergantung hera selalu tercapai pengalaman yang sama dan seketika proses penyelamatan peserta program yang kita akan melakukan kesehatan ketika adalah sebetulnya bersama dan saling menunjang dengan pihak dengan penyebut dengan jabat kesehatan ke dalam penyelamatan peserta bergantung hera selalu terpisah untuk pengalaman kesehatan ketika ada penyelamatan peserta bergantung hera selama di 2019 ini 38,5 megah, ini di luar kapitasi, dan ini juga di luar dari paskes, ya tentunya banyak juga orang pepuas yang dilucut ke luar, jadi ini gaya yang disini tak hanya urus di lingkung rumah sakit Sumarno dengan paskes kita pertama, tapi yang di luar kapitasi itu di 2019 ini, roktober, ini pengeluaran fitur di Eklah 7,38, yang lebih lalu kalau saja pengguna manfaatnya, ternyata yang paling banyak menggunakan manfaatnya adalah seri teman diri, seri teman diri, seri teman diri, kemudian ikuti dengan PPVN, lalu bukan pekerja, lalu segmen PPVERA, lalu PPVN, dan beberapa usaha, dan jumlah yang banyak memanfaatkan fasilitas layanan kisah tadi, ini untuk data di Desember 2015 sampai di Agusus 2019, ini untuk segmen pelayan kisah tadi yang memanfaatkan keberadaan kisah tadi, untuk didikan pertama, kalau kita lihat, bulan januari sampai proper, dari 20,6 mas yang ada di bulan kita, kemanfaatan untuk pelayanannya, kurang lebih dari 81.152 kemanfaatan, diberikan 20,680 set, ini ada puskesmas yang masih di atas rata-rata seliputannya, jadi meraih di Pak Sedan, di atas 15 persen, ada puskesmas yang meraih di hari ini adalah puskesmas yang merasuk hidupannya di atas standar, dan inilah akan kita tertikkan ke depannya untuk masyarakat pertamanya yang merasuk hidupannya di atas standar, lalu pembayaran kapitasinya, kalau kita lihat dari 262 puskesmas, ini rata-rata per bulan pembayaran kapitasinya puskesmas ini, lalu peluncuran sakitnya, dan kelima kosnya, rata-rata 138.765 ribu, setiap orang tertunjuk puskesmas, jadi ini biayanya, setiap 172 puskesmas, itu mungkin 182 puskesmas, inilah pembayaran kapitasi dan kelima kosnya, lalu kalau kita lihat masalah perhitungan dokter umum dengan peserta terdaftar, secara umum, kita diakuasinya masih ada 172 dokter umum, karena kalau kita lihat rasio antara dokter dengan peserta itu 1 banding 8.500, dan sebarangnya memang tidak merata, secara total 1 banding 8.300, artinya memang itu dokter umum untuk bila kita, karena memang masih ada puskesmas yang tidak punya dokternya, misalnya seginal, lalu kemudian malam kau, lalu kemudian malam lain, ini ada dokternya, tapi di tempat yang lain, ini ada dua dokter, ini mungkin sebaiknya di distribusi bayar, sama puskesmas punya dokter. Inilah kondisi kita untuk puskesmas ini, Pak Gadis, dan Pak Sekarang untuk kelebatannya kalau bisa berakomodif dokter-dokter, ini yang ada di puskesmas ini. Kemudian kita lanjut, rumah sakit penduduk, komponen penilai permajaran kerjasama tentu ada kriteria mutlak, tentunya ada izin operasional dan akreditasi, lalu kemudian kita ada rekredisial, bagaimana penilai menggunakan form standar registrasi, kepuasan peserta dan juga tentunya akan kita lihat bagaimana adanya waktu masif, bagaimana peserta yang merobat di rumah sakit Soekarno, ini ada semua standarnya, lalu kemudian bagaimana kepatuan asbestnya di rumah sakit kita. Bagaimana persediaan tempat tidurnya, apalagi sudah terkumpul yang aktif, karena di sini akan kita lihat transferansi rumah sakit, luas berapa yang masih kosong dan berapa bed yang masih kosong. Dan harus kita update di suatu tempat tidur, kemudian harapannya tidak ada yang berjaya, bagaimana juga rekrutmen program sebaliknya bisa optimal di rumah sakit ini, supaya pasien-pasien kronisnya bisa kembali ke tingkat pertama, lalu tidak boleh ada diskriminasi layanan antara pasien GKN dan non-GKN, dan sampai ada diskriminasi layanan kalau pasien GKN ya dikelekan. Kemudian dan pembatasan kamar, ini yang harus kita akan lihat pasien tingkat lanjutkan untuk bekerja sekalian. Lalu nilai rekredisialnya ini, teman-teman, mungkin Pak Direktur, belum menyampaikan data administrasi sampai saat ini, lalu kita sudah melakukan rekredisial untuk perpanjangan PKS 2020, dari jenis layanan STM, SARPASnya, Sistim Rumah Sakitnya, dan PKS 2020. Ini belum disampaikan ke kami, sehingga ini berharap rumah sakit bisa sekalian PKS 2020. Lalu data dokternya yang ada di sini, subseksualisnya, konfirmasi status kerja dokter-dokter ini, karena kami belum ada informasi dari rumah sakit seperti apa statusnya, apakah dia kontrak, apakah dia PKS, apakah dia PKS, jadi ini mohon apa namanya dari rumah sakit bisa menyampaikan informasinya ini ke kami untuk disampaikan untuk kita bisa menyampaikan. Lalu masalah tenaga dokter kita di Sumarno ini, manajemen rumah sakit belum menyampaikan secara lengkap data-nya, yang jelas termasuk dengan SIP dokternya, tanpa menjelaskan satu dokter yang bersantukan, apakah dia PKS dan lain-lainnya. Kemudian manajemen rumah sakit belum teratur dalam menyampaikan dengan aktivitas yang telah berhenti melaksanakan tugas di Sumarno ini, jadi harusnya terupdate teman-teman rumah sakit, kalau ada memang produk dia dokter di sana, dan juga kita update di habisnya administrasinya. Lalu kemudian pemberian layanan tidak sesuai dengan sistem regulasi yang berlaku, contohnya hemojenisa dengan rehabilitasi kritik, ini yang juga harus diperlirkan antara administrasi, lalu tidak memiliki spesial radiologi, sehingga radiologi rumah sakit masih belum tersertifikasi dari dokter TEN, dan tidak memiliki surat izin pelaksanaan radiologi oleh BPN KDSP. Ini juga mohon izin penerimaan rumah sakit bisa dikasih tahan. Lalu rumah sakit juga menggunakan BPNS, pintar akhir sebagai BPNP Poli, BPNS dapat bertugas di Poli, namun tetap harus diambil oleh dokter sosialis, karena BPNS masih dalam status belajar, sehingga tidak memiliki kewenangan mengampu Poli tanpa supropisi langsung dari dokter sosialis. Lalu ini juga salah satu pengajuan BPNS masa tugas yang sudah jelas, dari Universitas, masa tugasnya juga berbeda dengan yang dari Kemenkes, juga dari rumah sakit. Jadi harapan kami administrasi ini, masa tugasnya ini apa harus sesuai semuanya dari Universitas, dari Kemenkes, dan tentu dari Masakit juga. Sehingga administrasinya kita ini menyatapkan administrasi untuk masalah administrasi dan masalah dokter yang terjadi cuma segini. Ini yang pengajuan dokter pengganti dengan sistemnya juga jelas, misalnya dokter Mary Aulita sebesar yang sebenarnya di dalam. Ini dokter ISN sebenarnya di Blom Pisau. Tapi dia juga jadwalnya di Sumatera ini Sabtu dan Senin, tapi dia juga selain Sabtu dan Senin, selain sampai Jumat dia sebagai jaga dokter, sebagai dokter jaga. Sehingga ini harus juga dengan ISN ini, yang kerjanya sudah kita ketahui, itu jam 7 sampai jam 2, kalau bisa, ini semua harus ada administrasi yang harus lebih tertip administrasinya. Nah, untuk Hemodia Disa, persatuan wajib untuk dipenuhi. Tentu Pernetri CEO-nya, lalu DPDP-nya, dan benar-benar alihnya, untuk persoalan kita di, apa namanya, diisahkan. Karena Sumarno adalah dokter penanggung jawab, yang menjelanggarakan hemogenisis, dan ini yang harus diterbitkan kembali, kalau DPDP-nya, apa namanya, yang diopnya ini, sudah tidak, lagi di rumah sakit Sumarno, tapi kembali lagi ke Sumarno, masuk ke kontak, nah ini juga harus kita lebih, lebih lebih, atau apa yang saya katakan, yang sesuai regulasinya. Nah ini, maka kita, kita susahkan yang di rumah sakit, untuk dokter menjawab, kalau menjelisinya. lalu ini, kalau melihat, kondisi Sumarno, untuk penanggung jawabnya, dokter Busti, harian ini, sudah pindah, ke hal lain, dan yang perlu kita, ketik tangan administrasinya, kalau teman-teman bersakit adalah, SIP-nya, 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 karena, tentu tidak akan bisa kita memakai, SIP yang lama, walaupun masuk kembali ke Sumarno, ya kita, dapatkan, SIP yang update, dari, ya, DT, SIP-nya, ini hanya administrasi, untuk teman-teman bersakit, supaya, dalam, pembayaran kami, ke rumah sakit itu, juga sesuai, regulasi, maka kasus, untuk yang layanan ini, kami, penting dulu, untuk sementara, sebelum, clear, administrasi, untuk pelayanan, memodialisis, di masakit itu, kalau kita lihat gambaran, pembiayaan, memodialisis, memang, per tahunnya, rata-rata 304 juta, jika, di tahun 2018, pembayaran, memodialisis, kita, berbesar 3,7 M, di masakit, di masakit, di masakit, di masakit, di masakit, jallahan, terhormve건, di masakit, di masakit, khusus, alayang, atletis. untuk, re facilitasi, di masakit ini, dari pot성 dan para pet western esok, untuk penghilaienan, rehabilitasi di masakit, untuk penghilaian, kita hal-halan atletis, kita dapat кап yang di amakit, ikan, ini harus kita dan soal yang ini sebenarnya dokter Stofo adalah dokter yang ada di Oris kalau Provinsi Kalimantan kalaupun bekerjasama dengan rumah sakit Sumarno memang dia harus juga ada surat izin prakteknya di rumah sakit tersebut ini belum ada yang kita ada administrasi untuk dokter Stofo ini untuk SIP di rumah sakit kita di sini dan melihat jadwalnya hanya sekali dalam satu bulan kalau di PNK 252 untuk seorang dokter spesialis yang tidak ada di di wilayah kita itu boleh surat penugasan dari Dinas Stofo Pemisi Kalimantan Tenang untuk menugaskan dokter spesialis tersebut yang tidak ada dokter spesialis di dokter depotanya ini boleh sebenarnya tanpa SIP tapi surat legalnya itu adalah dari Dinas Stofo Pemisi Kalimantan Tenang dari Dinas Stofo ini adalah Dinas Stofo Pemisi Kalimantan Tenang walaupun dia kerjasama dengan orang sakit harus ada SIP itu bedanya jadi kalau surat penugasan tidak perlu ada SIP Dinas Stofo Pemisi Kalimantan Tenang juga disuruhi Dinas Stofo Pemisi Kalimantan Tenang di April, Mei, dan Juni jadi poinnya adalah kita menyesuaikan regulasi saja teman-teman penuh sakit supaya kekecehatan dan membayar pasir itu tidak ada lagi tempatan karena ini semua menjadi audit ya bagi auditor ini kita membayar tidak sesuai administrasi maaf administrasi itu menjadi tempatan dan harus lagi didampaikan ke masyarakat untuk ya minimal kompensasi untuk pembayaran pas berikutnya sebenarnya hanya administrasinya saja yang harus kita dilengkapi nah ini persyaratan administrasi layanan ini yang belum dilengkapi ke saat ini yang harusnya kita dapatkan persyarat-sarat administrasi ini mohon izin Pak Sekar dan teman-teman sakit bisa sekarang menyampaikan ke kami untuk 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 administrasi 2020 karena ini harus diupdate semua kembali administrasi ini jadi setiap tahun kita perpanjang ini harus diupdate administrasinya masing-masingnya sehingga kalau bisa kita apa namanya apa namanya bersama untuk hal-hal layanan kesan jadi jadi masing-masing masalah SCF saya rasa untuk SCF ini Pak Sekarang urusan yang kita di publikopaten Kapuas sudah melakukan survei permanensi oleh rumah sakit Pak Kuas Sumarno ketika WBC Sehatan tidak belum membayarkan bagian karena dana DCS-nya belum akhir belum ada hidrokin dan terbesar sehingga DCS-nya ini bermasalah masalah mobilitasnya sehingga memang diberlakukan supaya dan financing ini namanya anjang hutang jadi beda dengan kredit jadi bedanya antara kredit dengan anjang hutang ini ini syarat-syarat untuk suatu anjang hutang hanya nilai hutang saja yang mereka akan lihat oleh perembangan itu kalau buat keuangan di WBCS apakah betul ada hutang rumah sakit tersebut di WBCS betul ini akan menjadi apa namanya data perembangan kalau membuat keuangan itu bisa membantu keuangan secara pendek lalu anjang hutang hutang suatu pinjaman melainkan pembelian suatu aset juta ini pinjam mampang melibatkan dua pihak sedangkan anjang hutang mampang tiga pihak yaitu rumah sakit WBCS dengan perbangkan kalau masalah kredit kan dua ini antara rumah sakit dengan perbangkan kalau ini anjang hutang pemahamannya bukan apa namanya bukan kredit hanya menalami hutang ini sehingga tes rumah sakit atau kredit masalah itu lancar rumah sakit bunganya bunganya dihitung tetapi bunganya itu saya rasa lebih kecil daripada denda pembayaran kita sebelumnya rumah sakit karena kami ada denda terlambatan bayar klaim rumah sakit itu 1% dari total klaim kalau bunga bank itu tidak sampai 1% dihitung dari ini ini sebenarnya bisa terbayar oleh apa namanya denda kami terlambat membarukan itu bisa dikat tertutupi dengan ini bahkan kemarin rumah sakit rumah sakit yang belum lg maka kemarin kalau gak salah sudah pementerian dalam negeri itu sudah bersurat denda untuk rumah sakit rumah sakit itu bisa dibantu oleh penda untuk rumah sakitnya ketika rumah sakit itu masalah masalah keuangan sebuahnya karena db sehatan belum membayar karena masih defisit ya ini adalah daftar bank pks dengan sdf ada sudah 21 bank dan lembaga dan keuangan yang bisa skema sdf yang dilakukan oleh rumah sakit sehingga walaupun db sehatan belum bayar maka bisa pakai skema sdf tadi karena itu semangat memang harus kita sempurnakan karena pembayaran kami terlambat 2 bulan sehingga memang harus tenornya harus diperpanjang lalu nilai nominannya pun harus diperpanjang sampai maksimal 8 miliar sebelumnya itu hanya sampai 3 miliar kalau masalah sumato ya kita sudah naikkan kominannya sampai 8 miliar dan tenornya bisa lebih dari sama jadi sudah leluasa untuk rumah sakit mendapatkan subsidi jangka pendek dari perbankan atau ruangan di seluruh pemerintah mempucurkan dana ini baru kami bisa bayarkan dalam bandana sakit itu untuk skema SCE yang kita lakukan sampai saat ini seluruh kaitannya dengan ruangan horizontal ini sebenarnya melihat dari kasus tadi Pak seluruh Indonesia itu rasio ruangan masih di atas standar maka sejak RACKN sampai sekarang ini belum optimal untuk masalah rasio ruangan artinya masih tetap juga tinggal pertama itu melujuk pas itu dan sakit sehingga ini akan diberlakukan berjalan horizontal jadi kasus-kasus non-specialist ini harus beruntas di tinggal pertama maka kulturan nosental kita optimalkan puskesmas yang lantap di situ dokter dan sarana prasaran sehingga kasus yang seharusnya tidak rumah sakit dia hanya tuntas di tinggal pertama jadi nanti ada skema puskesmas ini akan saling rujuk ke puskesmas yang yang dilengkap rumah sakit karena harus tuntas di tinggal pertama kecuali kasus yang THC itu harus ke rumah sakit tapi kalau kasus yang tidak ada THC dan memang harus tuntas di tinggal pertama maka sesama tinggal pertama itu harus tuntas di sana jadi selanjang ini tentu ada aturan yang ditarus waktu berlakukan ada tiga poin yang pertama tentu masalah ini pembayarannya yang di rujuan kalau untuk pelayanan program pemerintah misalnya obat TV dan obat HP itu pembayaran saya rasa pembayaran program sudah kita jalankan lalu kalau yang non-kapitasi puskesmas yang merucut ke puskesmas yang satunya maka yang harus ditadikan ke obat kesehatan oleh yang puskesmas yang mendapatkan perucukan tadi masalah pelayanan kebidanan pelayanan kesalian protes masalah gini dan KB masalah komit ini adalah di luar kapitasi jadi puskesmas yang mendapatkan perucukan itu yang akan memberikan pagi yang terlalu hidasehatan tapi kalau yang masa pelayanan kapitasi tidak non-kapitasi maka puskesmas yang merucut ke puskesmas yang merucut apa yang tidak puskesmas merucutkan maka disitu akan ada komitmen antara puskesmas merucut dengan puskesmas yang merucut berapa yang akan harus kita potong kapitasinya dari puskesmas kunjung jadi satu kasus jadi dan terkan kesepakatan disitu sehingga pembayaran kapitasinya itu akan tergeser sebagai yang mendapatkan keputusan dari puskesmas yang ada di wilayah jadi memang poinnya itu kasus non-sosialist tidak lagi ke rumah sakit jadi karena melihat selama ini selama era JKN 1 Januari 2014 sampai sekarang itu tetap rasio rujukannya tetap tinggi tidak bisa kita dapatkan nilai normal untuk rasio rujukannya maka diberhasilkan kebijakan ini dan rujukannya adalah permen 01 nomor 12 masalah rujukan horizontal ini yang akan dilakukan di 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 2019 tapi kita sudah sukses di teman-teman klasik pertama di kesehatan rujukan horizontal ini dan harus kita mengupdate memprofil sarana perseranan dan dokter-dokter yang ada di kita pertama jadi ada habisnya selain rumah sakit puskesmas juga ada habisnya lalu kita membuat bersama dinas sehatan secara membuat melayah puskesmas puskesmas yang harus menjadi puskesmas tunjukan dan ini akan kita sosialisasikan sama-sama dan kita tetap berjadikan di aplikasi bikernya jadi integrasi aplikasi antara bikernya dan apis yang seperti sekarang kita lakukan dengan rumah sakit untuk orang lain jadi tinggal pertama sudah meluncur kasus itu rumah sakit sudah muncul nama paskesnya rumah sakitnya akan di rumah sakit ini juga akan diterapkan di tingkat pertama seperti itu sehingga perujukan horisontannya bisa optimal dan tidak lagi ada perujukan kasus non-sosialistik di rumah sakit terdepannya nanti bahwa sebagian yang sementara pembahasan di kes ini yang kemarin kita sampaikan di ini juga kemarin akan ada nanti ketika peskesmas merucuk rumah sakit dan beban rumah sakit sudah muncul ternyata di sana kasusnya KMS kasus non-sosialistik maka itu akan bisa dibantarkan ke perujuknya sehingga ini peskesmas benar-benar yang menyelesaikan kasus-kasus yang non-sosialistik di tingkat pertama ini menjadi konsepkan si teman-teman peskesmas di tingkat pertama terlalu dirujuk ternyata non-sosialistik ini akan biaya akan dibalikan ke bawah untuk perjalanan ini masih pembahasan di kematian kesehatan ini akan kita melakukan sehingga harapannya kasus-kasus non-sosialistik ini sudah memang ditingkat pertama tidak lagi di level nah ini untuk peran pemampu pantingan pada perjalanan 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 PTP dan pemerintah daerah dan asosiasi PTP kalau pemerintah daerah dan dimkes melakukan metil perjalanan horizontal bersama dengan dimkes pembina hingga melapis atras yang dibutuh kan PTP lalu melakukan monitoring dan evaluasi ini ada masing-masing tanggung jawab kita ini Pak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk perjalanan horizontal dan sudah diperlakukan perjalanan nomor 7 2019 untuk pembinaan kandilasi berbasis kinerja harap harapannya adalah FTP dapat melakukan info pelayanan penjagaan sakit dan sehat lalu menunjukkan FTP berdasarkan indikasi medis sebetulnya di bawah 12% dan FTP akan dapat memastikan kepeserian obatnya dan lain tidak dapat bergiaya bagi peserta mungkin FTP bertanggung jawab memastikan keaktifan kebetulan kesehatannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih